Oke, video hari ini saya akan share cara root menggunakan magisk manager versi terbaru. Seperti biasa, masih dengan mamang john santoso tukang sunat. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara root menggunakan magisk manager versi terbaru. Emang berbeda? Ya jelas berbeda jainudin. Soalnya sekarang sudah bukan jamannya dinosaurus lagi. Banyak banget user yang gagal melakukan root. Bahkan tidak tahu step nya. Alhasil, saat mau melakukan root, malah hp bapak nya yang di root. Nah biar tiap harinya bang ojan itu tidak makan mie campur nasi terus. Dan biar pencernaan dan usus bang ojan itu bisa dimanjain pakai nasi padang. Jangan lupa buat tekan tombol like sama subrek. Oke? Oke, untuk step yang pertama. Sebelum kalian akan melakukan root. Ada hal-hal penting yang wajib kalian penuhi. Yang pastinya bukan sesajen. Silahkan dibaca dulu. Oke, kalau kalian sudah penuhi syarat lengkap yang sudah bawa ojan cantumin. Langsung saja kita mulai. Oke, disini bawa ojan baru saja memasang sebuah custom rom yang bernama pixel experience android 9. Dan bawa ojan akan melakukan root. Bahan yang harus kalian siapkan untuk melakukan root hanya aplikasi magisk manager. Nanti linknya akan ditaruh di kolom deskripsi ataupun komentar yang di pin. Nah untuk versi yang harus kalian siapkan itu jangan cuma satu saja. Ya, saya saranin versi 23, versi 24.1 dan versi 25.2. Jadi 3 versi. Nah selanjutnya kalian masuk ke custom recovery. Dengan menekan tombol power. Sampai ngerestart dan tahan volume atas. Nah disini bang ojan menggunakan recovery custom orange fox bukan team win. Bang pakai recovery lain bisa nggak? Ya bisa saja pakai pit black pakai orange fox pakai team win. Asalkan recovery custom. Oke kalau misalkan sudah masuk ke custom recovery nya. Selanjutnya kita cari file zip ataupun file magisk yang sudah kita download tadi. Ingat ya ekstensinya itu adalah zip bukan apk atau bukan aplikasi. Nah kita pasang seperti biasa sampai selesai. Kalau misalkan sudah selesai jangan lupa klik di bagian web cache nya. Nah kalau misalkan sudah selesai sekarang kita restart hp android nya. Nah kalau misalkan disini kalian mengalami mentok di logo. Atau mungkin break dan segala macam lah. Nggak masuk ke home screen. Kalian ganti versinya. Kan yang awalnya kalian itu install yang versi 25.2. Nah kalau misalkan mentok di logo nggak nyala-nyala. Kalian pindah tuh ke versi 24.1. Tapi kalau misalkan masih nggak nyala juga. Ya kalian pindah lagi ke versi 23. Makanya download magisk nya itu jangan cuma satu versi aja. Tapi siapkan 3 versi itu minimal. Mau 4 juga nggak apa-apa. Atau mau diborong juga itu satu situs nggak apa-apa pun. Oke disini sedang masuk ke bot animasi. Itu kurang lebih sekitar 5 menit. Langsung aja kita skip. Oke disini hp bang ojan sudah nyala. Dan langsung aja kita geser layarnya. Aduh ketik dia guna. Nah sekarang kita standby aja di menu aplikasi. Nanti bakalan muncul secara otomatis aplikasi misterius. Jadi udah kayak mantan yang minta balikan. Nah kita tunggu aja beberapa detik. Oke sudah muncul aplikasi yang udah mirip mantan bun. Nah disini aplikasinya itu kayak robot sepotong ya. Tapi kalau misalkan kalian nunggu 5 jam itu kagak nongol nongol. Berarti kalian gagal memasang magisk manager di custom recovery nya. Jadi kalian bisa ulangi. Nah kalau misalkan muncul aplikasi itu cukup kalian klik aja. Nah kemudian kalian akan diminta buat download aplikasi magisk. Jadi kalian gak perlu yang namanya merubah nama aplikasi magisk yang tadinya jeep. Menjadi aplikasi gak perlu. Jadi kalian cukup langsung aja klik si robot sepotong. Nanti bakalan jadi magisk seperti ini bun. Nah kita buka aja seperti biasa. Dan ya udah berhasil. Nah biasanya kan ada tuh beberapa hp yang kalau misalkan di root kadang minta apa ya. Bukan minta tumbal bukan. Tapi minta pengaturan tambahan atau additional setup. Nah disitu kalian klik aja yes. Nanti dalam hitungan 5 detik hp android kalian bakalan ngerestart sendiri. Nah tunggu sampai menyala. Dan setelah menyala nanti magisk manager kalian sudah siap digunakan. Nah kalau misalkan kalian pasang magisk manager versi 24.1. Terus kalian update ke magisk manager versi 25.2. Terus disitu tiba tiba kagak bisa memasang mode magisk. Artinya magisk manager terbaru gak cocok atau gak support di versi ataupun di custom rom yang kalian pakai bun. Jadi kalian itu harus tetap di magisk manager versi 24.1. Atau kalian bisa menghapus dulu si magisk manager yang lama. Kemudian pasang magisk manager versi terbaru dengan cara yang ada di video ini. Oke jadi kayak gitu aja cara root hp android yang versi terbaru. Jadi berbeda seperti yang biasanya ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan. Ya jangan lupa bun. Isu break dulu. Terus kalian komen di bawah. Oke. Mbak Ojan Yaker ngasakan. Mih sing tutung. Sampai jumpa.